Assalamualaikum teman-teman Hari ini kita masak telur dadar spanyol Atau tortilla de patata Pertama-tama kita siapkan 400 gram kentang Kupas dan iris dengan ketebalan 1 cm Lalu kita tambahkan garam Dan rendam di air garam selama 30 menit Kemudian bilas dengan air Dan ditiriskan Kentangnya harus berasa garamnya Jangan sampai hambar Oke setelah itu kita panaskan minyak Lalu kita goreng kentangnya Sampai lembut dan kering Jangan sering diaduk Karena nanti kentangnya bisa hancur Bila sudah matang kita angkat Dan kita diamkan sampai kentangnya itu hangat Di sini ada 3 telur Kita kocok sampai lepas Dan beri sedikit garam Kemudian kita campur dengan telur tadi Oke sekarang kita siapkan teflon Dan minyaknya sedikit saja Api kecil Bila bawahnya sudah matang Tinggal kita balikkan saja Dengan cara seperti ini ya Jangan khawatir kena tetesan minyak Karena kan kita tidak pakai minyak yang banyak Sangat sedikit minyaknya Dan itu diserap oleh telurnya tadi Kemudian kita cek pakai lidi Apakah telurnya sudah tanak atau belum Dan bila sudah tidak lengket Kita balikkan kembali Seperti semula Oke sekian saja resepnya Sampai ketemu di resep berikutnya Bye